Intro Salam kasih Kristus menyertaimu Hari ini kita akan baca Alkitab Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab firman Tuhan katakan Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Sebelum membaca Mari berdoa Ya Bapak Tuntunlah kami dalam membaca Alkitab Semua yang mengikuti bacaan Alkitab ini Supaya kami menemukan apa kehendak Tuhan Melalui bacaan Alkitab ini Dan itulah yang akan menguasai hidup kami Dan akan kami tindaklanjuti dalam hidup nyata kami Kedalam kuasamu Ya Allah Ruh Kudus Hamba serakan Pembacaan ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Hari ini Hari ini kita ada pada hari yang keseratus Dalam membaca Alkitab Melalui program Gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Dari Gemim Bukit Moria Rikip Manado Dan bacaan kita di hari keseratus ini Dari dua tawarik pasal 17 Sampai pasal 20 Dua tawarik pasal 17 sampai pasal 20 Begini dikatakan Maka Yosafat anaknya Menjadi raja menggantikan dia Sebagai pemimpin Israel Ia memperkuat dirinya Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda Serta di kota-kota Efraim Yang direbut oleh Asa ayahnya Dan Tuhan menyertai Yosafat Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud Bapak leluhurnya Dan tidak mencari baal-baal Melainkan mencari Allah ayahnya Ia hidup menurut perintah-perintahnya Dan tidak berbuat seperti Israel Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan Dan tiang berhala Pada tahun ketiga pemerintahannya Ia mengutus beberapa pembesarnya Yakni Benhail, Obaja, Sakarya, Netanel, dan Mika Untuk mengajar di kota-kota Yehuda Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi Yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asail, Semiramut, Yonatan, Adonia, Tobia Dan Top Adonia disertai Imam-imam Elisama dan Yoram Mereka memberikan pelajaran di Yehuda Dengan membawa kitab Taurat Tuhan Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda Sambil mengajar rakyat Ketakutan yang dari Tuhan Menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat Dari antara orang-orang Filistin Ada yang membawa kepada Yosafat Persembahan dan perak sebagai upeti Juga orang-orang Arab membawa kepadanya Kambing domba Domba jantan 7.700 ekor Dan kambing jantan 7.700 ekor Yosafat makin lama, makin kuat Menjadi luar biasa kuat Di Yehuda Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda Orang-orang perangnya ada di Yerusalem Semuanya pahlawan yang gagah perkasa Inilah daftar kesatuan mereka Menurut puak-puak mereka Panglima-panglima dari Yehuda Ialah Panglima Adna Dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa Di samping dia Panglima Yohanan Dengan 280.000 orang Dan di samping dia Amasya bin Sikri Yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa Dan dari Benyamin Ialah Eliada Seorang pahlawan yang gagah perkasa Dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai Di samping dia Yosabat Dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang Mereka itulah yang bertugas pada Raja Selain daripada mereka yang ditempatkan Raja Di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda Ketika Yosabat kaya dan sangat terhormat Ia menjadi besan Ahab Beberapa tahun kemudian Pergilah ia kepada Ahab di Samaria Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia Dan rombongannya Dan mengajaknya untuk menyerang Ramud Gilead Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosabat Raja Yehuda Maukah engkau pergi ke Ramud Gilead bersama-sama aku Jawabnya Kepadanya Kita sama-sama Aku dan engkau Rayatmu dan rayatku Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang Tetapi Yosabat berkata kepada Raja Israel Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi Empat ratus orang banyaknya Kemudian bertanyalah ia kepada mereka Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramud Gilead Atau aku membatalkannya Jawab mereka Majulah Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja Tetapi Yosabat bertanya Tidak adakah lagi disini seorang nabi Tuhan Supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk Jawab Raja Israel kepada Yosabat Masih ada seorang lagi Yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan Tetapi aku membenci dia Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku Melainkan selalu malapetaka Orang itu ialah Mikah bin Yimlah Kata Yosabat Janganlah Raja berkata demikian Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana Katanya Jemputlah Mikah bin Yimlah dengan segera Sementara Raja Israel dan Yosabat Raja Yehuda duduk masing-masing Di atas taktanya dengan pakaian kebesaran Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria Sedang semua Nabi itu bernubuat di depan mereka Maka Sedekiah bin Kenana Membuat Tanduk-tanduk besi Lalu berkata Beginilah firman Tuhan Dengan ini engkau akan menanduk aram Sampai engkau menghabiskan mereka Juga semua Nabi itu bernubuat demikian Katanya Majulah ke Ramud Gilead Dan engkau akan beruntung Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja Suruhan yang pergi memanggil Mikah itu berkata kepadanya Ketahuilah Nabi-Nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi Raja Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka Dan meramalkan yang baik Tetapi Mikah menjawab Demi Tuhan yang hidup Sesungguhnya Apa yang akan difirmankan alaku Itulah yang akan kukatakan Setelah ia sampai kepada Raja Bertanyalah Raja kepadanya Mikah Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramud Gilead Atau aku membatalkannya Jawabnya Majulah Dan kamu akan beruntung Sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu Tetapi Raja berkata kepadanya Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah Supaya engkau mengatakan kepadaku Tidak lain dari kebenaran Lalu jawabnya Telah kulihat seluruh Israel Bercerai-berai di gunung-gunung Seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala Sebab itu Tuhan berfirman Mereka ini tidak punya Tuhan Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat Bukankah telah kukatakan kepadamu Tidak pernah yang menubuatkan yang baik tentang aku Melainkan hanya malapetaka Kata Mikah Sebab itu Dengarkanlah firman Tuhan Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya Dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya Dan di sebelah kirinya Dan Tuhan berfirman Siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel Untuk maju berperang Supaya ia tewas di Ramut Gilead Maka yang seorang berkata begini Yang lain berkata begitu Kemudian tampilah suatu roh Lalu berdiri di hadapan Tuhan Ia berkata Aku ini akan membujuknya Tuhan bertanya kepadanya Dengan apa? Jawabnya Aku akan keluar Dan menjadi roh dustah Dalam mulut semua nabinya Ia berfirman Biarlah engkau membujuknya Dan engkau akan berhasil pula Keluarlah Dan perbuatlah demikian Karena itu Sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dustah Kedalam mulut nabi-nabimu ini Sebab Tuhan telah menetapkan Untuk menimpahkan malapetakah kepadamu Sesudah itu Tampilah sedekiah Bin Kena'ana Ditamparnya lah pipi Mika Serta berkata Bagaimana mungkin roh Tuhan Pindah daripadaku Untuk berbicara kepadamu Tetapi Mika menjawab Sesungguhnya Engkau akan melihatnya Pada hari engkau lari dari Satu kamar ke kamar yang lain Untuk menyembunyikan diri Berkatalah Raja Israel Tangkaplah Mika Bawa dia kembali kepada Amun Penguasa kota Dan kepada Yoas Anak Raja Dan katakan Beginilah Tita Raja Masukkan orang ini dalam penjara Dan beri dia makan roti Dan minum air Serba sedikit Sampai aku pulang dengan selamat Tetapi jawab Mika Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat Tentulah Tuhan tidak berfirman Dengan perantaraanku Lalu disambungnya Dengarlah Hai bangsa-bangsa sekalian Sesudah itu Majulah Raja Israel Dengan Yosafat Raja Yehuda Keramot Gilead Raja Israel berkata kepada Yosafat Aku akan menyamar Dan masuk pertempuran Tetapi engkau Pakailah pakaian kebesaranmu Lalu menyamarlah Raja Israel Kemudian mereka masuk ke pertempuran Adapun Raja Negeri Aram Telah memberi perintah Kepada para panglima pasukan keretanya demikian Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang Melainkan melawan Raja Israel saja Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat Mereka berkata Itu Raja Israel Lalu mereka mengepung dia Untuk menyerang dia Tetapi Yosafat berteriak Dan Tuhan menolongnya Allah membujuk mereka pergi daripadanya Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Bahwa dia bukanlah Raja Israel Maka undurlah mereka daripadanya Tetapi seseorang menarik Pananya Dan menembak dengan sembarangan saja Dan mengenai Raja Israel Di antara sambungan baju siranya Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya Putar Bawa aku keluar dari pertempuran Sebab aku sudah luka Tetapi pertempuran itu bertambah seru Pada hari itu Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu Sampai petang Ia mati Ketika matahari terbenam Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya Di Yerusalem Ketika itu Yehu bin Hanani Pelihat itu Pergi menemuinya Dan berkata kepada Raja Yosafat Sewajarnya kah engkau menolong orang fasik Dan bersahabat dengan mereka Yang membenci Tuhan Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau Namun Masih terdapat hal-hal yang baik padamu Karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini Dan mencari Allah dengan tekun Yosafat diam di Yerusalem Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah Dari Betseba sampai ke pegunungan Efraim Sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah Nenek moyang mereka Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri Yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda Di tiap-tiap kota Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu Bila kamu memutuskan hukum Sebab itu Kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan Bertindaklah dengan seksama Karena berlaku curang Memiak ataupun menerima suap Tidak ada pada Tuhan Allah kita Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi Dari antara para imam Dan dari antara para kepala puak Israel Untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan Dan dalam hal perselisihan Mereka berkedudukan di Yerusalem Ia memerintahkan mereka Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan Dengan setia dan dengan tulus hati demikian Dalam setiap perkara Yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu Yang tinggal di kota-kota Yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah Atau mengenai hukum Perintah Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Hendaklah kamu Memperingatkan mereka Supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan Sehingga murkanya menimpa kamu Dan rekan-rekanmu Hendaklah kamu berbuat demikian Dan kamu tidak akan bersalah Dengan ini Imam kepala Amarya Diangkat sebagai ketuamu Dalam segala perkara Ketuhanan dan Sebaja bin Ismail Pemuka kaum Yehuda Dalam segala perkara Kerajaan Sedang orang Lewi Akan melayani kamu Sebagai pengatur Bertindaklah dengan tegas Kiranya Tuhan menyertai Orang yang tulus ikhlas Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon Datang berperang Melawan Yosafat Bersama-sama Sepasukan Orang Meunim Datanglah orang Memberitahukan Yosafat Suatu Laskar yang Besar Datang dari Seberang laut asin Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang mereka Di Haseson Tamar Yakni Yosafat Menjadi Takut Lalu Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Ia Menyerukan Kepada Seluruh Yehuda Supaya Berpuasa Dan Yehuda Berkumpul Untuk Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Mereka Datang Dari Semua Kota Di Yehuda Untuk Mencari Tuhan Lalu Yosafat Berdiri Di Tengah-tengah Jamaah Yehuda Dan Yerusalem Di rumah Tuhan Di Muka Pelataran Yang Baru Dan Berkata Ya Tuhan Ala Nenek Mu Yang Kami Bukankah Engkau Ala Di Dalam Sorgah Bukankah Engkau Memerintah Atas Genap Kerajaan Bangsa Kuasa Dan Keperkasaan Ada Di Dalam Tangan Mu Sehingga Tidak Ada Orang Yang Dapat Bertahan Melawan Engkau Bukankah Engkau Ala Kami Yang Menghalau Penduduk Tanah Ini Dari Depan Umat Mu Israel Dan Memberikannya Kepada Keturunan Abraham Sahabat Mu Itu Untuk Selama-lamanya Lalu Lalu Mereka Mendiami Tanah Itu Dan Menjirikan Bagimu Tempat Kudus Untuk Namamu Kata Mereka Bila Sesuatu Malapetaka Menimpah Kami Yakni Pedang Penghukuman Penyakit Sampar Atau Kelaparan Kami Akan Berdiri Di Muka Rumah Ini Di Hadapan Mu Karena Namamu Tinggal Di Dalam Rumah Ini Dan Kami Akan Berseru Kepadamu Di Dalam Kesesakan Kami Sampai Engkau Mendengar Dan Menyelamatkan Kami Sekarang Lihatlah Bani Amon Dan Moab Dan Orang-orang Dari Pegunungan Seir Ini Ketika Orang Israel Datang Dari Tanah Mesir Engkau Melarang Mereka Memasuki Negerinya Oleh Sebab Itu Mereka Menjauhinya Dan Tidak Memusnahkannya Lihatlah Bani Amon Dan Moab Dan Orang-orang Dari Pegunungan Seir Ini Ketika Orang Israel Datang Dari Tanah Mesir Engkau Melarang Mereka Memasuki Negerinya Oleh Sebab Itu Mereka Menjauhinya Dan Tidak Memusnahkannya Lihatlah Sebagai Pembalasan Mereka Datang Mengusir Kami Dari Tanah Milik Yang Telah Engkau Wariskan Kepada Kami Ya Allah Kami Tidakkah Engkau Akan Menghukum Mereka Karena Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tahu Apa Yang Harus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Sementara Itu Seluruh Yehuda Berdiri Di Hadapan Tuhan Juga Segenap Keluarga Mereka Dengan Istri Dan Anak Anak Mereka Lalu Yahasiel Bin Sakarya Bin Benaya Bin Matanya Seorang Lewi Dari Bani Asaf Dihinggapi Rauh Tuhan Di Tengah Tengah Jemaah Dan Berseru Camkanlah Hai Seluruh Yehuda Dan Penduduk Yerusalem Dan Tuhanku Raja Yosafat Beginilah Firman Tuhan Kepadamu Janganlah Kamu takut Dan Terkejut Karena Laskar Yang besar Ini Sebab Bukan Kamu Yang akan Berperang Melainkan Allah Besok Besok Haruslah Kamu Turun Menyerang Mereka Mereka Akan Mendaki Pendakian Sis Dan Kamu Akan Mendapati Mereka Di Ujung Lembah Di Muka Padang Gurun Yeruel Dalam Peperangan Ini Tidak Usah Kamu Bertempur Hai Yehuda Dan Yerusalem Tinggallah Berdiri Di Tempat Dan Lihatlah Bagaimana Tuhan Memberikan Kemenangan Kepadamu Janganlah Kamu Takut Dan Terkejut Majulah Besok Menghadapi Mereka Tuhan Akan Menyertai Kamu Lalu Berlutut Layo Safat Dengan Mukanya Ketanah Seluruh Yehuda Dan Penduduk Yerusalem Pun Sujud Di Hadapan Tuhan Dan Menyembah Kepadanya Kemudian Orang Lewi Dari Bani Kehat Dan Bani Korah Bangkit Berdiri Untuk Menyanyikan Puji-pujian Bagi Tuhan Ala Israel Dengan Suara Yang Sangat Nyaring Keesokan Harinya Pagi-pagi Mereka Maju Menuju Padang Gurun Tekoa Ketika Mereka Hendak Berangkat Berdirilah Yosafat Dan Berkata Dengar Hai Yehuda Dan Penduduk Yerusalem Percayalah Kepada Tuhan Alamu Dan Kamu Akan Tetap Teguh Percayalah Kepada Nabi-Nabinya Dan Kamu Akan Berhasil Setelah Ia Berunding Dengan Rakyat Ia Mengangkat Orang-orang Yang Akan Menyanyi Nyanyian Untuk Tuhan Dan Memuji Tuhan Dalam Pakaian Kudus Yang Semarak Pada Waktu Mereka Keluar Di Muka Orang-orang Bersenjata Sambil Berkata Nyanyikanlah Nyanyian Syukur Bagi Tuhan Bahwasannya Untuk Selama-lamanya Kasih Setianya Ketika Mereka Mulai Bersorak-sorai Dan Menyanyikan Nyanyian Pujian Dibuat Tuhanlah Penghadangan Terhadap Bani Amon Dan Moab Dan Orang-orang Dari Pegunungan Seir Yang Hendak Menyerang Yehuda Sehingga Mereka Terpukul Kalah Lalu Bani Amon Dan Moab Berdiri Menentang Penduduk Pegunungan Seir Hendak Menumpas Dan Memunahkan Mereka Segera Sesudah Mereka Membinasakan Penduduk Seir Mereka Saling Bunuh Membunuh Ketika Orang Yehuda Tiba Di Tempat Peninjauan Di Padang Gurun Mereka Menengok Ketempat Laskar Itu Tampaklah Semua Telah Menjadi Bangkai Berhantaran Di Tanah Tidak Ada Yang Terluput Lalu Yosafat Dan Orang-orangnya Turun Untuk Menjara Barang-barang Mereka Menemukan Banyak Ternak Harta Milik Pakaian Dan Barang-barang Berharga Yang Mereka Rampas Itu Lebih Banyak Daripada Yang Dapat Dibawa Tiga Hari Lamanya Mereka Menjara Barang-barang Itu Karena Begitu Banyaknya Pada Hari Keempat Mereka Berkumpul Di Lembah Pujian Disanalah Mereka Memuji Tuhan Dan Itulah Sebabnya Orang Menamakan Tempat Itu Lembah Pujian Hingga Sekarang Lalu Pulanglah Sekalian Orang Yehuda Dan Yerusalem Dengan Yosafat Di depan Mereka Kembali Ke Yerusalem Dengan Sukacita Karena Tuhan Telah Membuat Mereka Bersukacita Karena Kekalahan Musuh Mereka Mereka Masuk Ke Yerusalem Dengan Gambus Dan Kecapi Dan Nafiri Lalu Menuju Rumah Tuhan Ketakutan Yang Dari Alam Menghinggapi Semua Kerajaan Negeri Negeri Lain Ketika Mereka Mendengar Bahwa Tuhan Yang Berperang Melawan Musuh Israel Dan Kerajaan Yosafat Amanlah Karena Allahnya Mengaruhyakan Keamanan Kepadanya Di Segala Penjuru Yosafat Memerintah Atas Yehuda Ia Berumur 35 Tahun Pada Waktu Ia Menjadi Raja Dan 25 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Yerusalem Nama Ibunya Ialah Asubah Anak Silhi Ia Hidup Mengikuti Jejak Asa Ayahnya Ia Tidak Menyimpang Daripadanya Dan Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Hanya Bukit-bukit Pengerbanan Tidak Dijauhkan Bangsa Itu Belum Mengarahkan Hatinya Kepada Alah Nenek Moyang Mereka Selebihnya Dari Riwayat Yosafat Dari Awal Sampai Akhir Sesungguhnya Semuanya Itu Tertulis Di dalam Riwayat Yehu Bin Hanani Yang Tercantum Di dalam Kitab Raja-Raja Israel Kemudian Yosafat Raja Yehuda Bersekutu Dengan Ahasya Raja Israel Yang Fasik Perbuatannya Ia Bersekutu Dengan Ahasya Untuk Membuat Kapal-kapal Yang dapat Berlayar Ketarsis Kapal-kapal Itu Dibuat Mereka Di Esion Geber Tetapi Eliezer Bin Dodawa Dari Maresa Bernubuat Terhadap Yosafat Katanya Karena Engkau Bersekutu Dengan Ahasya Maka Tuhan Akan Merobohkan Pekerjaanmu Lalu Kapal-kapal Itu Pecah Dan Tak Dapat Berlayar Ketarsis Demikian Bacaan Alkitab Mari Berdoa Terima kasih Bapak Oleh Pertolonganmu Hambamu Boleh dapat Membacakan Bagian Alkitab Ini Semua Yang mengikuti Ini Diberkatilah Oleh Tuhan Termasuk Tim Multimedia Dari Gemim Bukit Moria Rike Diberkati Oleh Tuhan Biar Firman Ini Akan Dapat Ditindak Lanjuti Di hidup Ini Terpuji Namamu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Bacaan Alkitab Dari Youtube Gemim Bukit Moria Rike Manado Melalui Gerakan Membaca Alkitab Dalam 365 Hari Ikutilah Terus Sebab Setiap Orang Yang Kesukaannya Merenungkan Taurat Tuhan Siang Dan Malam Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Amin Trims Yang 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 Terima kasih.